selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyebaran tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadinya penyebaran secara luas artinya penyebarannya itu masih lingkup tumbuhan tersebut artinya tidak menyebar ke tempat lain atau yang jauh tidak tapi hanya pada tumbuhan tersebut cara reproduksinya bagaimana nah kita lihat ya cara reproduksi yang memungkinkan pemencarannya itu dengan stolon kita sudah belajar ya pada bab yang lalu video yang sebelumnya yaitu tentang stolon kemudian rizoma pumbi lapis pumbi batang jadi itu cara reproduksinya ya yang memungkinkan pemencaran tumbuhan tersebut melalui faktor tanpa bantuan faktor luar ya kemudian pemencaran tumbuhan ini dapat disebabkan oleh gerak higroskopis gerak higroskopis apa itu gerak higroskopis gerak higroskopis adalah merupakan gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air jadi gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air nah ini kata kuncinya adalah perubahan kadar air maka tersebut dengan gerak higroskopis nah apa contohnya contoh tumbuh-tumbuhannya itu adalah pada pada anggrek kemudian pada petai cina dan juga pada tanaman karet ya pohon karet dan juga pacar air sudah tahu ya pacar air ya karet apalagi apalagi di daerah kita adalah sering ya atau banyak orang-orang yang menanam karet dan juga pacar air tanaman pacar air ini juga bisa juga berubahan karet air oke yang B pemencaran tumbuhan dengan bantuan faktor luar ya kalau yang tadi itu tanpa bantuan faktor luar yang sekarang ini pemencaran tumbuhan dengan bantuan faktor luar nah untuk kali ini ada banyak ya ada macam-macam ya namanya bantuan faktor luar artinya dibantu oleh organisme atau hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di luar tumbuhan tersebut oke mau tahu oke kita bahas ya yang nomor satu adalah animokori ya animokori apa itu animokori mari kita lihat nah animokori ini merupakan pemencaran tumbuhan dengan bantuan angin ya animo itu masih ingat dengan kata-kata animometer alat ukur animometer alat ukur untuk mengukur kecepatan angin nah sekarang animokori animo itu angin kori itu artinya pemencaran atau penyebaran maka disebut dengan pemencaran tumbuhan dengan bantuan angin atau animokori nah kita lihat beberapa ciri tumbuhan animokori adalah kita lihat ciri-cirinya ya apa sih ciri-ciri tumbuhan yang bisa disebarkan oleh oleh angin nah yang yang pertama adalah A biji kecil dan ringan bijinya kecil dan ringan kalau berat atau besar maka dia tidak akan bisa terbawa oleh angin kalau dia kecil kemudian juga ringan maka angin yang mudah membawanya ya ke tempat lain oke kemudian apa contohnya pada tanaman anggrek ini yang mudah ya tanaman anggrek itu bijinya kecil dan ringan kemudian buah dan biji bersayap jangan bayangkan sayap seperti burung ya tidak ya buah dan biji bersayap itu adalah sayap merupakan perluasan dari kulit buah atau kulit biji jadi sayap yang pertumbuhan itu adalah perluasan dari kulit buah atau kulit biji contohnya pada apa coba ayo pada biji mahoni ya tau mahoni ya yang batangnya tinggi pohonnya tinggi kemudian biji pinus ya biji kelor dan buah acer ya jadi ada tumbuh-tumbuhan tersebut dapat ulangi pada biji pada biji mahoni biji pinus biji kelor dan buah acer yang C adalah buah dan biji berbulu ya bulu pada buah dan biji ini merupakan perluasan dari kulit buah atau biji jangan pula bayangkan seperti bulu ayam atau bulu kurung ya jangan tapi adalah merupakan perluasan dari kulit buah atau biji yaitu satu anemokori ya pemencaran tumbuhan dengan bantuan angin oke kedua adalah hidrokori 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 itu artinya air kori itu artinya pemencaran atau penyebaran nah kita lihat ya nah pada bagian hidrokori yaitu pemencaran yang terjadi ya pemencaran alat perkembang biarkan dengan bantuan air contohnya apa pada eceng gondok atau eikornia ya yaitu dengan tunas yang memisahkan diri dari induknya ya itu itu caranya ya tunas yang memisahkan diri dari induknya nah tumbuhan yang memiliki struktur buah sedemikian rupa dan berat jenisnya kurang dari satu sehingga mengapung di dalam air ya berat jenis ya masih ingat bahkan fisika berat jenisnya kurang dari satu sehingga dia bisa mengapung di dalam air ya contohnya kelapa atau kokos nusifera dan nyamplung atau kalopilum spesies SP jadi ada dua contohnya kelapa dan nyamplung silahkan dilihat ya gambar di sudah ini ada dua spesies kemudian mempunyai buah yang kulit buahnya tersusun oleh tiga lapisan ya jadi ada tiga lapisan buah yaitu lapisan exocarb exo exit luar exocarb yaitu lapisan terluar dan tipis ya namun kuat dan mengkilat yang B lapisan mesocarb ini ada yang tadi ada exocarb yang kedua ada mesocarb apa meso meso itu artinya di tengah-tengah meso yaitu lapisan tengah yang paling tebal kalau exo itu lapisan luar tipis sekarang yang kedua mesocarb lapisan tengah dan tebal kemudian ada yang ketiga lapisan endocarb endo itu artinya dalam yaitu lapisan paling dalam yang kuat dan keras ya itu yang kedua atau hidrokori sekarang kita masuk yang ketiga apa yang ketiga ya kita masuk yang yang ketiga zookori 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 itu artinya hewan zoo kebinatang zoo seinggris zoo kori penyebaran yaitu pemencaran alat perkembang biakan dengan bantuan hewan umumnya mempunyai kulit biji yang amat keras dan tidak dapat dicerna di dalam sistem pencernaan hewan nah kita akan melihat ya bagaimana zookori ini bisa kita bedakan sehingga bervariasi hewan-hewannya hewan ini bisa ngapain dia hewan itu bisa ngapain pula kita lihat ya bagaimana membedakan zookori ini dibedakan menjadi apa saja kita lihat hewan-hewannya check it out bagaimana anda sekarang kita melihat bagaimana zookori akan dibedakan menjadi berapa ya cepat-cepat empat kita bedakan zookori menjadi empat bagian yang bagian pertama yaitu entomokori ento ento itu artinya serangga kori penyebaran serangga ada ya hewan serangga pasti tahu entomokori adalah pemencaran alat perkembangan biakan dengan bantuan serangga contohnya tumbuhan tembakau kita tembakau ya untuk pembuatannya segaret atau rokok tapi itu sebaiknya anda memang tidak merokok karena merokok itu bisa membunuhmu usahakan dengan merokok atau merusak diri sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kesehatan agar kita bisa menjaganya bukan malah merusaknya atau malah membunuh diri sendiri jangan ya oke yang tadi entomokori pemencaran alat perkembangan biakan dengan bantuan serangga yang kedua ada ornitokori ada ornitokori ya ornitokori itu artinya burung ya ornitokori penyebaran nah pemencaran alat perkembangan biakan dengan bantuan burung contohnya tumbuhan beringin ya dan benalu ya itu contoh tumbuhan yang dibantu oleh burung ya pemencaran tumbuhannya alat perkembangan biakannya kemudian yang ketiga adalah kiropterokori kiropterokori itu kiroptero itu artinya kelelawar kodi penyebaran ya atau pemencaran apa itu kiropterokori kiropterokori pemencaran alat perkembangan biakan dengan bantuan kelelawar ya contohnya tumbuhan jambu biji tau ya jambu biji ya untuk jambu biji itu banyak di darah kita banyak ya tumbuhan jambu biji itu juga merupakan tumbuhan yang dibantu penyebarannya oleh kelelawar itu kelelawar suka sekali dengan jambu biji ya malam-malam hari mereka itu berkelia mencari makan ya pagi harinya ternyata jambunya sudah bolong-bolong sudah keropos-keropos begitu ya itulah si kelelawar biasanya oke yang keempat adalah mamokori mamokori apa itu itu artinya mamalia mamalia hewan-hewan yang memiliki kelenjar susu atau menyusui ya oke mamokori kita lihat pemenceran alat perkembangan membiakan dengan bantuan mamalia contohnya tumbuhan kopi ya teram besi dan aren itu bisa dibantu oleh hewan oleh makhluk hidup ya organisme mamalia nah sudah empat pembagian dari zoo kori ya nah sekarang masuk yang nomor empat antropo kori dari segi katanya saja antropo itu adalah manusia ya pemancaran alat perkembangan dengan bantuan manusia yaitu antropo kori nah bantuan ini dapat terjadi secara sengaja atau eksozoik ya eksozoik sengaja maupun tidak disengaja atau endozoik disengaja satu tidak disengaja satu kalau yang sengaja eksozoik yang tidak disengaja endozoik nah secara sengaja dikarenakan tumbuhan mendatangkan keuntungan atau nilai ekonomi bagi manusia ya tapi ekonomi ya bisa dipanen bisa mendapatkan fulus atau uang ya atau money ya sehingga bisa meningkatkan ya melengkapi kebutuhan pokok ya buat hidup para petani dan peladang ya contohnya apa pada petani karet ya petani kopi cengkeh kelapa kedelai gadung dan lain-lainnya itu yang sengaja ya artinya tanaman ini memang di boleh didayakan untuk bisa dijual dan itu bisa mencukupi kebutuhan hidup dan bisa bernilai ekonomi bagi manusia kemudian yang tidak sengaja terjadi karena tumbuhan tersebut memiliki alat berkat pada buah dan biji yang mudah menempel pada pakaian contoh kita pergi ke satu tempat gitu ya ada tumbuhan melengket di baju kita atau melengket di celana kita atau di bagian yang kita pakai kemudian dia menempel pula di tumbuhan lain lagi yaitu contohnya pada rumput jarum siapa yang sering bermain ke lapangan bola tanah lapang itu biasanya banyak rumput jarum itu melengket-lengket di celana kita dan itu bisa tersebar setelah kita jalan-jalan atau lari dia akan jatuh sendiri dan dia akan tumbuh lagi begitu ya jadi dia bisa dimentuk oleh manusia secara sengaja dan secara tidak sengaja oke anda sekalian untuk hari ini kita cukupkan dulu ya pembahasan tentang apa tadi ya pemencaran tumbuhan atau pemenyebaran tumbuhan ya pak ulangi lagi ada banyak sekali ya macam-macamnya yang pasti tadi ada faktor-faktor yang di faktor luar dan ada faktor-faktor yang tidak sebabkan oleh faktor luar ya mudah-mudahan anda semuanya bisa memahami materi ini dengan baik mudah-mudahan bisa bermanfaat juga selamat belajar dan terus bersemangat meskipun masih dalam suasana pandemi covid-19 jangan lupa untuk terus memakai masker dan juga untuk bisa mencuci tangan yang sering ya kurangi menyentuh wajah kemudian juga makan yang bergizi dan yang sehat dan jangan takut-takut tetap bersemangat ya optimis untuk bisa meraih kesuksesan kemudian juga dilalui protokol kesehatan dimana pun kapan pun ya untuk siapapun dan juga bantu orang tua di rumah karena waktu anda lebih banyak sekarang itu di rumah ketimbang di madrasah atau sekolah oke ya tetap semangat terus semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan juga di share ya ke teman-teman yang lain agar video ini bisa juga memberikan manfaat untuk orang-orang yang lain terima kasih terima kasih tempat-teman anda semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih